SMA Swasta Katolik Trisakti Medan dengan akreditasi A Jalan Raya Menteng, Gang Benteng nomor 21 Medan kita akan melihat keseruan menjelang 17 Agustus kita masuk ke dalam halo Bapak ini security kita di sekolah ini kita akan masuk ke dalam kita mulai dulu ya kita akan melihat kelas-kelas yang sangat sibuk mempersiapkan mempersiapkan 17 Agustus kita lihat 11 MIPAS 1 ya halo saya sekarang berada di kelas 11 MIPAS 1 kita lihat apa keseruan mereka ya masih 30% masih 30% ini akan dinilai di hari Senin mereka masih sibuk-sibuk semua oke oke saya masuk ke kelas 11 IPA 2 kita lihat keseruan mereka mereka sedang memberi lukisan di papan tulis dirgahayu Indonesia tapi juga belum selesai penilaiannya untuk di hari Senin ya selamat bekerja kita akan masuk ke kelas 11 IPA 3 kita lihat kelas 11 IPA 3 inilah warganya ada satu warga yang bosil ini warga SMA kelas 11 IPA 3 adik kelas berapa dek 11 IPA 3 tambah satu tambah satu tambah satu anggota kelas ini ya udah mendaftar ya udah mendaftar anak ibu ya oh iya aduh kita lihat keseruan mereka halo anak ibu semua nah juri setelah mendekat kesini tolong dirapikan tas nasi dijauh-jauhkan ini akan udah penilaian di sebelah SIPA 1 rapikan rapikan meja-mejanya dulu melukis tetap boleh tapi kursi-kursinya barang-barangnya dirapikan dirapikan rapikan rapikan mau dinilai mau dinilai makin disuruh nilai makin mereka berloncat-loncatan rapikan rapikan mereka juga belum selesai sekitar kayak 50% lah ya belum diwarnai ini pelukisnya rumintang keren loh keren loh gambar burung Garudanya mirip ya mirip ya ayo rapikan rapikan jurinya udah mau datang ini bocoran nih bocoran dari itulah gunanya wali kelas ya dapat sikit-sikit bocoran nampak tadi udah bergerak tim juri oke kita akan bergerak menuju ke phagocytosis phagocytosis katanya mana yang phagocytosis ayo-ayo jurinya udah mau datang kesini segera-segera ini kelas 11 ipa 4 nih belum tuntas juga waduh burung Garuda kok warna biru ya baru tau sayang ini apa ini artinya ini apakah ini yang dimaksud dengan pelajar Pancasila iya 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 tapi kenapa rambutnya gondrol nggak boleh ini jawaban muridnya guys kayak mana nih guys nggak dirapikannya kelasnya tengok lah masih berantakan padahal udah mau dineh eh ada sapu yang tercampak-campak aduh kayak mana itu sapu tercampak-campak guys nggak rapi guys kelas orang ini guys oke sebelah sini habis kita coba kita coba lihat dulu kelas sebelah sini ya yang disana sih ibu latihan pas kibra apa itu bu pacar ibu iya ibu bikin orang paling ganteng di Trisakti halo 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 kita mau lihat dulu kelas ibu Marcela kelas 12 IPS masih berserak halo udah mau datang jurinya penilaian hari ini udah mau datang jurinya mana nih kenapa berantakan aduh mau gambar gambar apa gerangan ini ya ini aduh apa inilah warga kelasnya ini ya masih berserakan semuanya oke kita akan telusuri lagi kelas hanya yang di lantai bawah saja ini 12 mipak 4 tapi sudah dikunci oh terbuka terbuka oh tidak ada lagi pesertanya peserta kebersihan ini belum ada digambar di papan tulis padahal hari Senin sudah dinilai hai ya gimana ini kita lihat kelas 12 ipa 3 dari sini nanti kelihatan yang kreatif 12 ipa 3 sampai ada yang angkut tiker apa mau nginap ini kira-kira ya nah ini juga udah gak ada pesertanya warga kelasnya gambarnya saya gak paham apakah ini mencerminkan kemerdekaan atau tidak tapi oke lah merdeka dalam arti berekspresi ya nih ada gambar ha 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 gambar matahari ya ampun kayak gambar kelas 1 ya nah apa pula lagi nih berjabat tangan kah ini atau aduh saya gak paham lah itulah kreativitas mereka oke kita lihat lagi kelas lainnya kita tutup kita bergerak dulu ada yang latihan catur ada yang WN sama yayangnya 12 oh ini kelas Romusa ini ya kan kelas Romusa kita lihat ya apa keseruan mereka ya saya juga gak paham dengan gambar-gambar mereka ini tapi kelas mereka cukup bersih bahkan sangat bersih harum lagi bersih ya bersih semuanya cuma gambarnya saya gak paham itulah kreativitas mereka oke kita tutup lagi pintu mereka terakhir kelas 12 IPA 1 ini warga kelas 12 IPA 1 ini belum minum muda muda ibu yang paling cantik ini ini anak mudanya oke 12 IPA 1 saya mau lihat dulu kelas ini bagaimana wow keren loh guys kita lihat dulu siapa pelukisnya di ruangan ini oh ternyata angel wow wow ada proklamasinya disini ada kipas angin mereka dari es apa namanya ini stick es apanya ini kincir kincir angin seperti yang di Belanda ya tapi kelasnya cukup kreatif sih bunganya cakep ruangannya bersih bersih ada gambar santo pelindungnya Yohanes dan Bosco ada bunganya lagi bunga saya gak tau bunga apa keren lah keren silahkan diteruskan angel malu dia lihat oke saya gak spill yang bagian lantai 2 ya teman-teman sebab saya sudah lelah cuma saya mau intip dulu disini kolektornya masih bekerja dia selamat bekerja oke oke inilah keseruan di SMA Trisakti di hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2023 gurunya masih ada disitu nongkrong menjagai muridnya inilah dia masih setia menanti muridnya kira-kira kenapa ibu masih tetap menungguin disini ya karena saya sebagai wali kelas yang baik harus mendampingi anaknya sampai selesai tapi kenapa gak di ruangan kelasnya ya bu ya harus memberikan privasi juga untuk anaknya berberi asa jawabannya luar biasa ya teman-teman coba ibu yang satu ini kita wawancara ya hi kok tiba-tiba saya terkejut ya halo bu Yusleni kenapa ibu masih berada disini saya mencintai anak saya oh iya suami gak suaminya lagi cari entertaining kali tadi saya sudah masuk di kelas ibu kreatif muridnya cake saingan sama Romusa 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 tapi lukisannya kayaknya kelas kita bersaing ibu ibu udah lihat lukisan sebelas IPS tapi saya gak kuat naik ke lantai dua saya cuma spill yang di bawah-bawah di lantai bawah oke ya teman-teman semua bye-bye bye-bye semuanya anak-anak ibu oke ya oke bye-bye ibu Yus sejak kapan dirimu jadi parkir oke guys saya akan tunjukkan yang terakhir ini gambar YPK Don Bosco lukisan Pak Donald Sormin di tembok SMA Trisakti oke see you goodbye God bless you bye-bye bye-bye